Tak bilang pikun itu tak berbahaya Jangan maklum dengan pikun, jangan maklum dengan pikun Hati-hatilah Bila sudah mulai lupa, belum tidak fokus Marah-marah curiga yang terlebih Pikun jangan, jangan pikun, pikun jangan Jangan maklum pikun, pikun jangan Jangan pikun, pikun jangan Jangan maklum dengan pikun Makanya jangan galak, makanya jangan sedih Makanya mulai dari sekarang Sadari dan kenali tanda-tandanya Pikun jangan, jangan pikun, pikun jangan Jangan maklum pikun, pikun jangan Jangan pikun, pikun jangan Jangan maklum dengan pikun Jangan maklum dengan pikun Bukannya pagi kan kali di air ya Jangan, jangan maklum pikun Jangan, jangan pikun, pikun jangan Jangan, pikun jangan Jangan, jangan pikun, pikun jangan Jangan, jangan mau pikun Jangan, jangan pikun, pikun jangan Jangan, jangan maklum Jangan malu, jangan malu dengan pikku Jangan malu, jangan malu, jangan malu dengan pikku Oke, baik, selamat siang semuanya, ibu bapak, kakak-kakak, dan juga oma-opa yang hadir pada siang hari ini Halo, terima kasih atas kehadirannya bagi semua yang sudah boleh hadir pada seminar online yang keempat dari Alzheimer Indonesia Dimana topik kita pada hari ini adalah olahraga sehat bagi orang dengan demensia selama COVID-19 Dimana sudah hadir narasumber kita pada siang hari ini yaitu Dr. Sofia Hage, spesialis olahraga, kedokteran olahraga Dimana beliau merupakan dokter spesialis kedokteran olahraga dari Royal Sport Performance Center Kita biasanya akrab menyapa beliau dengan Kak Sofi yang biasanya sudah hadir menemani Alzheimer Indonesia juga Dan juga saya selaku sebagai host pada siang hari ini, nama saya Michael, akrab disapa dengan Mike Baik Bapak Ibu, sebelum mulai ini mungkin masih ingat ya waktu hotline memberikan informasi bahwa hari ini kita spesial Selain kita materi dari Dr. Sofi, kita juga akan ada kegiatan olahraga fisiknya Nah, saya mau mengingatkan kembali nih, disini ada botol minum, satu Kemudian ada kotak tisu atau golungan tisu Dan yang ketiga adalah handuk atau sapu tangan Jadi butuhnya dua Nah, untuk apa ini semua? Itu nanti Setelah kita mendapatkan ilmu dari Kak Sofi Oke, kemudian disini juga saya ingin share dulu rundownnya pada siang hari ini Di mana akan ada pembukaan dari saya terkait dengan penggunaan Zoom pada siang hari ini Kemudian materi dari Dr. Sofi Kemudian ada sesi tanya-jawab Aktivitas fisik, informasi kegiatan Alzheimer Indonesia dari pengurus Alzi Dan sambutan dari Direktur Eksekutif Alzi Keamalia Fong Utomo Dan terakhir, jangan kemana-mana Bapak Ibu Kita akan foto bersama yang akan dipandu oleh Kadipa Lalu kita menutup acara hari ini Dan yang selanjutnya Untuk Zoom Kali ini mohon ketika ada yang hadir Dan join bersama dengan kita Mohon agar di-mute Agar suara yang terdengar adalah suara saya Maupun suara dari pembicara kita Dr. Sofi Dan juga Kak Jane Nanti yang akan memandu kita Dan apabila ada pertanyaan Dari Bapak Ibu, Kakak-kakak maupun Oma-Opa juga Ingin bertanya silahkan ketik di kolom chat yang ada di bawah Jadi nanti silahkan bisa bertanya lewat grup chat tersebut Kemudian saya akan memandu pertanyaan dari Ibu Bapak, Kakak-kakak dan juga Oma-Opa sekalian Mungkin itu pengantar dari saya Untuk siang hari ini Udah gak sabar kali ya Kita ingin mendengarkan pembicara kita Yaitu Dr. Sofi Silahkan dok Dapet aja fotonya itu Tentu saja Iya Selamat siang Opa Oma Dan selamat siang juga buat teman-teman caregiver Oh ini Oh ini ada yang Ada yang ingat tiba-tiba Hari ini kita akan membahas olahraga bagi ODD Jadi spesifik untuk orang dengan demensia Jadi untuk Opa dan Oma selama pandemi COVID-19 Terima kasih Untuk teman-teman caregiver Antara gerak atau aktivitas fisik dengan olahraga itu berbeda Nah Masing-masing punya manfaatnya sendiri-sendiri Tapi contoh gerakan atau aktivitas fisik itu adalah semua gerakan yang dihasilkan oleh orang kita Jadi mau itu bersih-bersih rumah, mau itu berkebun, itu termasuk ke dalam aktivitas fisik bukan olahraga Jadi kalau saya bilang olahraga, olahraga ini adalah aktivitas fisik yang sifatnya terencana, terstruktur dan punya tujuan Jadi ada dosisnya dan punya manfaat yang terkait dengan dosis tersebut Sementara kalau aktivitas fisik meskipun punya manfaat tidak mempunyai efek dosis Nah di luar dari aktivitas fisik dan olahraga Ada satu hal yang penting juga untuk teman-teman ketahui Yaitu sedentary time atau waktu sedentary Atau justru waktu yang tidak aktif Nah ini yang kita mau kurangi Tujuan dari kita melakukan olahraga dan aktivitas fisik secara umum adalah Kita mau mengurangi waktu di mana kita tidak aktif Apa sih contohnya? Contohnya kita bangun tapi duduk-duduk berbaring Jadi nonton TV sambil duduk-duduk Kemudian bahkan kalau misalkan kita kerja di depan layar atau di depan laptop Itu contoh waktu yang sebenarnya tidak aktif Nah bayangkan kalau misalkan ini terjadi di teman-teman ODB Opa-opa ini menghabiskan banyak sekali waktunya Untuk bagian yang sedentary time ini Atau justru bagian yang tidak aktif Jadi terjaga atau bangun itu tidak semerta-merta Kemudian kita biarkan duduk saja Karena duduk dan berbaring meskipun terjaga Itu punya manfaat yang buruk terhadap kesehatan Nah disinilah sebenarnya Kenapa kita perlu membahas Meskipun ada demensia Ada kondisi demensia Tetap harus melakukan olahraga atau aktivitas fisik Karena kita mau mengurangi waktu tidak aktifnya Nah kalau sudah terjadi demensia atau Alzheimer Memang kondisi stadium yang saat ini dialami Akan menentukan jenis olahraga atau aktivitas fisik yang dianjurkan Karena seperti kita tahu tahapan demensia ini ada demensia awal Kemudian sedang dan akhir Nah kalau misalkan stadiumnya berbeda Rekomendasi olahraga atau aktivitas fisiknya pun berbeda Tapi tujuannya tetap sama Kita mau meningkatkan kualitas hidup Dan memperlambat progresifitas Atau memperlambat fase demensia tersebut Mungkinkah? Mungkin Jadi kalau banyak penelitian yang menemukan Bahwa kalau ODD ini kebanyakan waktu dihabiskan Hanya untuk duduk dan berbaring Progresifitasnya sangat cepat Jadi jatuh dari fase awal ke sedang ke akhir cepat sekali Tapi kalau ada tingkat aktivitas fisik yang dilakukan Ada olahraga yang dilakukan Progresifitas ini Kan kita tahu demensia sampai saat ini Alzheimer sampai saat ini belum ada obatnya Tapi waktu yang dihabiskan di dalam satu fase tersebut Jadi memanjang Jadi tidak cepat memburuk Nah dan selain itu juga meningkatkan kemandirian Sehingga ini juga akan membantu ODD Untuk dapat menjalani hari-hari dengan lebih baik Nah kalau kita sudah tahu itu Maka kita sebelum mulai olahraga Atau sebelum menentukan aktivitas fisik yang dilakukan Kita harus cari tahu dulu nih Teman-teman ODD kita ini apa yang disenangi Karena saat sudah terjadi demensia Biasanya seperti yang kita tahu Yang paling lama hilang adalah memori yang jangka panjang Jadi bayangkan kalau misalkan Opa-oma kita itu dulu suka senang Biasanya kalaupun sudah masuk ke dalam fase demensia Yang susah melakukan koordinasi gerak halus Mereka masih berespon terhadap lagu-lagu Bagaimana untuk bergerak Nah jadi kalau kita tahu bahwa ODD kita ini suka senang Mulunya atau dari sampai tua pun masih suka senang Ya itulah yang kemudian akan jadi pilihan utama Ketika kita memilih olahraga Dan seiring dengan berjalannya fase Biasanya bentuk olahraganya akan dimodifikasi Jadi senangnya jangan mengharapkan akan ngikutin senang Kayak Zumba di Youtube Atau ngikutin SKJ Atau bahkan kalau ngikutin Zumba terkocok Udah nggak bisa ngikutin semua gerakannya Tapi yang penting tetap dilakukan semampunya Jadi kembali lagi cari tahu yang disenangi Nah kemudian yang kedua Kita tetap harus berkomunikasi dengan dokter yang merawat Karena kita harus tahu ada faktor risiko apa Di ODD kita Nah contohnya misalkan kita tahu bahwa ODD kita punya kencing manis atau diabetes Jadi ada obat gula darah yang harus diminum misalkan Nah biasanya kalau kayak gini Kita menghindari melakukan olahraga Atau aktivitas fisik Yang berdekatan dengan jam minum obat gulanya Kenapa? Karena kalau terlalu dekat Gula darahnya itu dengan olahraga akan turun Jadi kalau ditambah dengan obat penurun gula darah Jadi efeknya double-double Malah biasanya jadi lemas ODD kita Nah kesulitan kadang-kadang adalah dengan ODD ODD kan tidak bisa menerjemahkan apa yang dialami Jadi dia enggak Kalau misalkan dia lemas Dia enggak bisa mengkomunikasikan lemas kadang-kadang Tapi cuma ogah-ogahan aja gerak Nah yang kayak gini Kita harus tahu Faktor risikonya Nah kemudian yang berikutnya adalah Kita harus melakukan gerakan Sesuai kondisi atau kebutuhan Misalkan kita tahu bahwa Di sendi lutut ODD kita sudah ada proses kadang kronis Atau osteoartritis Yang kemudian tidak memungkinkan untuk melakukan gerakan-gerakan tertentu Misalkan duduk berdiri terlalu banyak Nah yang kayak gini Konsultasikan juga bukan cuma dengan dokter yang menangani Tapi juga dengan fisioterapis Kalau misalkan ada Kalau tidak Maka kita akan mulai dari yang paling sederhana aja dulu Sambil kita menggali apa yang bisa dilakukan oleh ODD Dan yang berikutnya adalah Kenali tanda bahaya Ini agak tricky Kalau di teman-teman ODD kita Karena mereka Mari lagi Kadang-kadang terbentuk fase atau stadiumnya Tidak bisa berkomunikasi dengan baik Sehingga kalau kita tahu bahwa Oh ketika melakukan gerakan Misalkan sesederhana ini nih Nah terus ODD kita kemudian Enggan melakukan Jadi bikin kaku tangannya gitu Atau malah jadi marah-marah Jangan terus semerta-merta kita menyalahkan ODD kita Wah Opa atau Oma ini gak mau diajak gerak Jangan-jangan sakit Jangan-jangan Ternyata ada rasa nyeri yang timbul ketika melakukan gerakan tersebut Tapi dia tidak bisa mengkomunikasikan Nah yang kayak gini kita harus lebih waspada Sama juga seperti yang tadi Kalau misalkan tiba-tiba lemes Jadi tiba-tiba ogah berdiri Atau tiba-tiba ogah gak mau gerak gitu Kita harus tahu apa Jangan-jangan Ternyata pusing Atau lemas Atau kita juga bisa memonitor nafas Nafas ODD kita mulai tinggi gak? Atau mulai ngos-ngosan gak? Nah jadi tanda-tanda bahaya seperti ini Kita harus waspadai Waspadai Nyeri Sesak Atau sulit bernafas Kemudian lemas Lebih lama Harusnya kita lebih waspadai Informasi yang diberikan ODD Nah jadi kesimpulannya adalah Kita harus tahu kapan kita berhenti Kapan kita memulai Dan kapan kita menghindari Nah kalau kita sudah tahu bahwa Teman Opa Oma kita ini Sudah masuk kondisi ODDnya Sudah masuk ke fase lanjut Maka jangan mengharapkan Kemudian kondisinya bisa melakukan Olahraga senam Jadi harus dalam kondisi ini Harus dihindari senamnya Kita modifikasi gitu Jadi sesuai dengan tahap ODD kita Kita tuh akhirnya dipaksa untuk kreatif Karena perjalanan Opa dan Oma kita ini Akan berbeda dari tahun lalu ke tahun depan Misalkan gitu Jadi kita jadinya harus lebih waspada Dan lebih kreatif Dan kalau misalkan ada nyeri Jangan dipaksa Jadi kalau misalkan ternyata ODDnya Nggak mau gerak Jangan dipaksa Ya sudah Kalau misalkan hari itu atau sesi itu Ternyata memang nggak mau bergerak Kemudian diajak ngobrol Atau dicari aktivitas fisik lain Yang mau dilakukan Kalau misalkan dia enggan menggerakkan Bagian tubuh atas atau tangan Kita masih bisa melatih kaki Misalkan tenang-tenang bola Nah jadi hal-hal seperti ini Harus diperhatikan Dan kebanyakan lagi Paling penting adalah Kalau ada apa-apa Konsultasikan dengan dokter Nah sekarang kita kan di masa pandemi nih Banyak teman-teman yang kemudian Teman-teman caregiver Biasanya suka jalan pagi Sama teman ODDnya Nah sama opa-oma ya kan Atau jalan sore Sekarang jadi bingung Gimana ini gitu Kalau corona Ya sudah nggak usah Opa-oma di rumah aja Nggak usah jalan kaki Ini sebenarnya kurang tepat Karena justru di masa pandemi ini Kita ingin opa-oma kita Tetap melakukan olahraga Yang intensitasnya rendah hingga sedang Jadi jalan kaki itu sebenarnya Penting untuk tetap dilakukan Cuma memang ada modifikasi yang perlu dilakukan Jadi penting untuk teman-teman Memahami dulu bahwa Satu Aktivitas fisik atau olahraga Opa-oma kita Jangan dihentikan hanya karena pandemi Cuma ada modifikasi dari Hal-hal itu Jangan sampai karena jadinya rebahan terus Atau duduk terus Malah resiko infeksinya jadi meningkat Karena berdasarkan penelitian Kalau kita tidak melakukan aktivitas sama sekali Jadi kita sedentary gitu ya Nah resiko infeksi saluran pernafasan Entah itu radang paru Atau bahkan flu sederhana Itu bisa meningkat Karena kita tidak bergerak Dan sistem imun kita kemudian tidak aktif Nah jadi modifikasinya seperti apa? Kalau kita tahu bahwa kita harus melindungi ODD kita Kita harus melindungi lansia kita dari Covid atau Corona Tapi tetap harus berolahraga atau beraktifitas fisik Lakukan semuanya di rumah Olahraga sebisa mungkin indoor Dan kalau misalkan punya halaman Boleh tuh Di halaman rumah sendiri masih boleh Sekaligus jemuran kan Kita jemuran Pasar sama-sama Oma Sambil Dan itu adalah minim kontak fisik Jadi meskipun itu di halaman rumah sendiri Tapi sebisa mungkin kita Menghindari Opa dan Oma Terlalu banyak pegang-pegang barang Gitu Jadi kalau bisa Bahkan kursi yang diduduki oleh Opa-Oma Kalau misalkan pakai kursi Dilap dulu dengan desinfektan sebelum diduduki Dan kalau misalkan pakai kursi roda Kalau kursi rodanya sudah dibawa dari luar Sebelum masuk ke dalam rumah Tetap dilap desinfektan Dan sebisa mungkin tidak bertemu orang dari luar rumah tentunya Nah untuk teman-teman ODD Ada beberapa hal yang memang harus ketemu dengan terapis Ada yang Ada suster dari luar misalkan Atau dari fisioterapis dari luar Bukannya tidak boleh Boleh Tapi perhatikan protokol kesehatan Ketika bertemu dengan orang dari luar rumah Nah teman-teman ODD Harus melewati protokol kesehatan Tapi yang paling penting Orang dari luar rumah itu pun harus melakukan protokol kesehatan Jadi Yang kita lakukan di Royal Sports adalah Kita sampai saat ini masih melakukan beberapa home visit Yang teman-teman perlu perhatikan adalah Kalau ODD bertemu dengan orang dari luar rumah Baik itu dokter yang home visit atau terapis atau perawat Maka harus menggunakan alat perlindung diri atau APD Nah APD ini bisa sesederhana dengan ganti baju Jadi baju yang dipakai di luar Ketika terapis ini datang atau perawat atau dokter itu datang Dia harus ganti baju Pakai dengan yang dia bawa Jadi kalau bertemu dengan orang luar ya seperti itu Dan kemudian harus pakai masker, harus pakai hairnet, harus pakai face shield dan glove Nah itu Nah satu lagi Kalau misalkan ODD opa dan umat kita ini demensinya awal Masih sangat aktif Masih bisa melakukan gerakan-gerakan yang rumit Masih suka senang, masih suka jalan kaki Dan kompleks rumah di sekitar teman-teman mungkin sepi Nah terus teman-teman mulai berpikir Oh kalau gitu jalan pagi mungkin boleh Boleh Nah tapi kalau dalam hal seperti ini Selalu pakai masker Kalau kita keluar rumah Dan ada potensi untuk bertemu dengan orang luar rumah Nah bahkan kalau misalkan teman-teman Kedatangan fisioterapis atau perawat atau dokter ODD-nya pun harus pakai masker Kalau ketemu dengan orang luar rumah Jadi kalau jalan kaki pakai masker atau enggak dok Jalan kaki pakai masker Kalau olahraganya dilakukan di dalam rumah Tidak usah pakai masker Idealnya memang tidak pakai masker Kenapa? Karena memang olahraga itu akan meningkatkan kebutuhan oksigen Dan tubuh kita akan membutuhkan oksigen lebih banyak Ketika membutuhkan oksigen lebih banyak Nafas jadi lebih cepat Nadi juga jadi lebih cepat Atau denyut jantung juga jadi lebih cepat Nah untuk kondisi-kondisi seperti teman-teman ODD Maka pakai masker jadinya sebenarnya tidak ideal Karena sangat mudah terpengaruh oleh kebutuhan oksigen Nah itulah sebabnya kalau untuk teman-teman ODD Untuk opa-oma kita idealnya olahraga tidak pakai masker Makanya sebisa mungkin olahraga di dalam rumah Nah sekarang kita masuk ke tahap awal demensia Nah untuk opa-oma kita yang tahap awal demensia Di tahap awal ini sebenarnya kemandirian masih hampir 100% Dan kekuatan otot dan kemampuan untuk mengikuti instruksi itu masih bagus biasanya Nah di tahap awal ini rekomendasinya tidak jauh berbeda dengan lansia sehat Jadi harus melakukan olahraga yang sifatnya cardio Contohnya jalan kaki atau jogging Atau sepeda statis Atau di atas treadmill kalau ada di dalam rumah Atau jalan di tempat Dan juga ditambah olahraga kekuatan otot Contohnya pakai botol air minum Kemudian angkat atau latih tangan Atau otot kaki dilatih dengan mengangkat kaki sebanyak jumlah tertentu Nah itu olahraga kekuatan otot Jadi olahraga aerobik yang jalan kaki Dan olahraga kekuatan otot yang menggunakan beban botol minum Atau berat badan sendiri Itu harus dilakukan di tahap awal demensia Tapi yang harus diperhatikan adalah intensitasnya jangan berlebih Kita juga jangan memaksa mentang-mentang Opa dan oma kita masih bisa senang Masih bisa ikut poco-poco Terus abis itu kita paksa untuk sejam langsung Latihan poco-poco atau senang Tapi mulai dari 30 menit setiap hari 30 menit setiap hari ini bisa dicicil Jadi kalau misalkan nggak bisa 30 menit terus-terusan Bisa 15 menit di pagi hari 15 menit di sore hari Ini juga sebenarnya membantu untuk teman-teman ODD kita Jadinya terjaga di sepanjang hari Karena kan jam tidur biasanya bolak-balik nih gitu Siang tidur malam bangun Nah kalau kita cicil ini bisa membantu nih Jadi pagi-pagi begitu bangun kita ajak gerak Jadinya dia segar terjaga Sore-sore sebelum malam kita paksa gerak lagi Supaya nanti kualitas tidurnya di malam hari Jadi lebih baik Sehingga tidak bangun-bangun Jadi mulai dari 30 menit dulu Baru abis itu bisa kita tingkatkan Nah jangan lupa teman-teman Sekapanpun kita merasa bahwa opa-oma kita nih kayaknya Udah mulai kesulitan nih 30 menit Atau udah ternyata udah sampai 50 menit Teman-teman udah melakukan 50 menit gitu ya Sama ODD-nya Tapi terus merasa bahwa loh kok tiba-tiba 50 menit ini Jadi uring-uringan banget Papa mama atau opa-oma kok jadi uring-uringan banget Jangan ragu-ragu untuk diperpendek Gak apa-apa Karena jangan-jangan sudah masuk ke tahap sedang Atau dari sudah mulai ada penurunan gitu Jadi penurunan konsentrasi juga Gak apa-apa Yang penting tetap jadwalkan ada gerakan yang dilakukan Nah jadi kesimpulannya olahraga di tahap awal demensia ini hampir tidak ada tantangan Selama masih mampu lakukan, lakukan Masih bisa senam, masih bisa sepedaan Masih bisa di atas treadmill bahkan boleh Gak apa-apa Tapi yang paling penting adalah temani Nah karena dalam fase tahap awal ini pun Kita harus menjaga supaya Papa, mama, opa-oma kita tetap sehat ketika melakukan olahraga Dan harus kita yang mengenali tanda bahaya Bukan mereka, kita Nah jadi makanya harus selalu ditemani Jangan ditinggal Dan mulai dengan olahraga yang ditemani Ya kalau misalkan sukanya bersepeda Ya boleh bersepeda statis di rumah Jalan kaki, jalan kaki Nah kalau jalan kaki gak bisa di luar Bisa di dalam rumah Gak apa-apa Keliling aja dari pintu depan ke pintu belakang Balik lagi Malah kadang-kadang kita bisa Kalau misalkan di tahap sedang Nanti kita bisa bahas lebih lanjut Kalau di tahap sedang Kalau di tahap sedang Kita bisa bikin mainan Jadi kayak halarintang gitu Jadi kalau misalkan ada sofa Oke kita puterin Jadi dibikin jadi sebagai permainan Supaya opa-oma atau tata mama Juga jadi senang Nah kemudian Nah ini bedanya Kalau olahraga memang dijadwalkan gitu ya Nah tambah aktivitas fisik Kesenangannya apa? Berkebun Jangan di stop Tetap lakukan Pocok-pocok Tetap lakukan Beres-beres rumah Tetap lakukan Masak Juga ada beberapa ODD yang Memang demennya masak Nah jadi kita modifikasi Nih kalau misalkan memang Udah Nggak bisa pegang pisau Ya nggak usah pegang pisau Tapi tetap membantu Misalkan memasukkan Bahan masakan Ke pancinya gitu Jadi tetap merasa dilibatkan Dalam proses memasak Tanpa membahayakan ODD Atau papa mama kita Nah ketika sudah masuk ke tahap sedang Sebenarnya ini merupakan modifikasi Dari apa yang dilakukan di tahap awal Jadi jarang sekali kita melakukan olahraga yang baru Di tahap sedang Lanjutkan aja apa yang masih dapat dilakukan Kalau sebelumnya bisa jogging Sekarang itu udah tertatih-tatih Jalannya udah mulai kehilangan keseimbangan Nah jangan jogging Jalan cepat Atau jalan kaki Kalau misalkan sebelumnya suka sepeda statis gitu ya Tapi sepeda statis ini kan juga Kita harus menjaga keseimbangan Nah buat opa-uma kita Sudah ada resiko jatuh yang lebih tinggi Ketika masuk ke fase sedang Atau tahap sedang danensia ini Jadi ganti Jangan sepeda Coba Kalaupun punya opsi untuk Membeli sepeda Statis beli yang rekline Bukan yang begini Tapi yang ada senderannya Dan kemudian Sesuaikan dengan hobi Kalau misalkan ODD kita tuh sukanya main bola Main tendang-tendangan bola di rumah Selama masih bisa berdiri Masih bisa berdiri sambil tendang-tendang Kalau udah gak bisa berdiri Ya duduk dan menendang Lempar bola Bahkan kalau misalkan sukanya volley Bisa tuh main volley Tapi dengan bola yang lunak gitu Atau lempar-lemparan bola aja gitu Sesuaikan dengan hobinya Dan ingat beri dukungan positif Kadang-kadang secara spontan Kita gak punya niat buruk Tapi ketika Bolanya gak bisa ditangkap Terus kita maksudnya Lu gak bisa ditangkap Ayo matanya kemana Kadang-kadang kayak gitu Akhirnya membuat malu ODD Tapi daripada kita menyalahkan Bahwa dia tidak bisa menangkap Kita kasih dukungan positif Oh coba lagi ya Berikutnya pasti bisa ditangkap Jadi daripada menyalahkan bahwa Ternyata salah tangkap Atau salah tendang Atau gak bisa melakukan Kita malah mendukung Atau memberi semangat Bahwa bisa melakukan Meskipun mungkin Gak bisa melakukan dengan sempurna Nah jadi kesimpulannya Di tahap sedang ini Kita masih bisa melakukan olahraga Dan aktivitas fisik Dua hal tersebut Jadi baik itu Senam, jalan kaki Atau lempar tendang bola Itu di olahraganya Kalau aktivitas fisiknya Beres-beres rumah Merawat tanaman Danse-dansi Nah sekarang kita masuk Ke tahap akhir Di tahap akhir ini Sudah tidak mungkin Kita melakukan olahraga Jadi bedakan ya Kalau olahraga kan kita jadwalin Kalau aktivitas fisik kan Yang dilakukan setiap hari Nah di tahap akhir ini Kita harus menyesuaikan Dimana Opa-oma kita Tidak bisa melakukan olahraga lagi Hanya aktivitas fisik Jadi yang dilakukan adalah Yang penting Gerak Membiasakan dari duduk Ke berdiri Berdirinya pun Kalau gak bisa lama-lama Gak apa-apa Tapi perpindahan posisi Dari duduk ke berdiri Ini melibatkan otot-otot Ini juga termasuk melatih kekuatan otot Dari berdiri ke jalan Jalannya pun Kalau perlu dipegang Atau kalau misalkan Jalannya pakai walker Atau jalannya pakai tongkat Gak apa-apa Tapi itu tetap harus dilakukan Dan dijadwalkan Jadi sama seperti olahraga Jadinya dijadwalkan Tapi sebenarnya ini adalah Aktivitas fisik Karena kalau untuk Opa-oma atau Bapak-Ibu kita Ya begitu di bahasa akhir ini Sebenarnya Sudah tidak bisa melakukan Gerakan yang rumit Tapi kita harus menjadwalkan Supaya kita gak nunggu Kan gak mungkin Di tahap akhir ini Mereka akan berinisiatif Untuk bergerak Enggak Gerakan itu harus kita yang inisiatifkan Caregivernya yang harus Meninisiatifkan Supaya Opa-oma kita Bapak-mama kita ini Tetap bergerak Jadi Selalu ada Latihan duduk berdiri Berdiri jalan Dari duduk ke duduk Ini gimana maksudnya Nah Pindah kursi Dari sofa ke kursi Misalkan Dari kursi ke sofa Misalkan Nah Jadi pertindahan posisi ini Akan melatih Otot-otot Supaya tetap aktif Dan tidak kaku Yang paling penting adalah Sendinya gak kaku Karena bayangkan Kita duduk lama aja Rasanya pegel Kalau misalkan Opa-oma atau Bapak-ibu kita Duduk lama Atau tiduran lama Tengkurup lama Atau telentang lama Pasti Pegal dan kaku Jadinya Jadi yang paling penting Adalah digerakkan Dan di tahap Akhir ini Harus wajib Disupervisi Oleh Caregiver Terlatih Atau fisioterapis Mungkin gak Diawasi oleh Teman-teman Caregiver Boleh Tapi tetap Harus ada sesi Konsultasi dengan Fisioterapis Atau caregiver Terlatih Khusus untuk gerakan Supaya teman-teman Caregiver bisa Mengetahui Atau mengenali Tanda-tanda bahaya Yang terjadi Kalaupun terjadi Dan yang paling penting Adalah hindari Tiduran terlalu lama Karena ini yang tadi Akan menyebabkan Sedihnya kaku Dan bahkan Kalau misalkan Kulitnya Teman-teman pasti tahu nih Kalau misalkan Terlalu banyak tiduran Opa-oma kita Nanti lukanya let Nanti kulitnya lecap Akan timbul luka Dan Mengurusi bad source ini Atau luka lecap ini Lebih ribet Daripada Mengajak gerak Jadi lebih baik Kita ajak gerak Kita ajak bangun Dan Mencegah terjadinya Buka lecap tersebut Dan ingat Kita yang Caregiver ini Ini kan sekarang Kita udah mau masuk Masa transisi Yang dilakukan Di masa transisi ini Mungkin teman-teman Caregiver ada yang Mulai masuk kerja Ada yang Mulai keluar rumah Ingat untuk Melindungi Ransia kita ODD kita Kita harus selalu Melakukan protokol Masuk rumah Buka sepatu di depan pintu Semprotkan Disinfektan pada Barang yang dibawa Buang semua Barang yang tidak dibutuhkan Kalau perlu Di depan teras Atau di depan pintu Masuk Itu ada satu tempat Ada satu Ruang Atau Gak usah ruang sih Tapi tempat gitu ya Dialokasikan untuk Melakukan ini Semprotkan disinfektan Buang Apa segala macam Ganti sendal rumah Terus begitu masuk rumah Langsung cuci tangan Pakai sabun Buka pakaian Langsung Mandi dan keramas Karena ini adalah Bentuk Cara kita melindungi ODD kita Nah Praktisnya Nanti akan dilakukan Oleh Kak Jenin Tapi secara Prinsipnya adalah Memang Aktivitas fisik Atau olahraga Yang dilakukan ketika Kita berinteraksi Dengan Opa-Oma Atau ODD kita di rumah Ini tidak ada Pakamnya Pakamnya yang tadi Dibilang tadi Kalau di tahap awal Hampir bisa semuanya Tahap sedang Kita modifikasi sedikit Di tahap akhir Aktivitas fisik aja Yang penting gerak Nah Itu yang paling penting Dilakukan Terima kasih Saya kembalikan ke Kak Mike Terima kasih Kak Sofi Atau dokter Sofi Untuk Informasinya Ini sangat menarik Ada setiap tahap Itu diinformasikan semua Dijelaskan semua Demensia awal Sedang Maupun akhir Ini sangat menarik Di sini jelas banget Beda Antara aktivitas fisik Dengan olahraga Dari sisi dosisnya Itu juga saya baru tahu Karena saya pikir Dengan ngepel-ngepel aja Setiap hari Atau enggak Membereskan barang Itu udah cukup Untuk ada kegiatan Jadi olahraga Ternyata Beda Oke baik Untuk Bapak Ibu Atau kakak-kakak Ada yang ditanyakan Silahkan via grup chat Nanti saya akan Sampaikan Ke Kak Sofi Kita masih ada waktu Kurang lebih 10 menit Sebelum Kita masuk ke sesi Olahraganya langsung Dengan kak Jane Prakteknya Gimana Apakah ada Jika belum Saya mungkin ingin bertanya Duluan nih Sebagai pengantar Kak Sofi Tadi kan Kak Sofi Sudah ada pengalaman Dari Royal Sport Datang langsung Ke pasiennya Atau enggak Ke orang dengan demensianya Boleh ceritain enggak sih dok Salah satunya Contohnya itu Demensia tahap yang mana Yang pernah dokter Datangi Dan waktu itu Dampinginya Untuk aktivitas apa dok Waktu saat itu Terima kasih Thank you Kak Mike Jadi Kalau di Royal Sports Performance Center Kita Melayani home visit Memang Nah Di Pengalaman saat ini sih Kalau yang ditangani Adalah Tahap awal Jadi Di tahap akhir Dan tahap sedang Kita Biasanya Sudah merujuk Untuk Fisioterapis Yang mungkin Mereka lebih Nyaman Atau lebih dekat rumah Nah Kalau yang tahap awal Saat ini Yang kita tangani Bentuknya sih Sebenarnya Lebih ke latihan Latihan Atau Olah Jadi Tantangannya Belum banyak Memang Jadi Kita melakukan Satu sesi Olahraga Yang kebanyakan Fokusnya adalah Di mobilitas sendi Jadi Memastikan bahwa Sendi-sendinya Tidak kaku Kemudian Melakukan latihan Kekuatan otot Karena Di pasien yang kita tangani Ini Kardionya Dia bisa melakukan Sendiri Jadi Biasanya Sebelum kita datang Atau ada jadwal Di luar dari kita datang Dia melakukan Kardio Jalan kaki Atau jogging Nah Di luar dari itu Yang kita lakukan Adalah latihan Kekuatan otot Dan Mobilitas sendi Sehingga Sendinya tidak kaku Dan range of motion Atau ruang sendinya Tidak terbatas Dan Biasanya Yang Kalau di kasus yang kita tangani ini Keluhannya Waktu itu mulai dari bahu Karena bahunya kaku Gitu Kalau prinsipnya Prinsip kita di Royal Sports Performance Center Adalah Kalau misalkan bisa melakukan sendiri Lakukan sendiri Jadi kita mengedukasi Caregiver Yaitu keluarganya Jadi kita mengedukasi Anaknya Supaya Mamanya ini Bisa Kemudian Dipandu oleh Anaknya Melakukan latihan-latihan Tersebut Karena Latihan-latihan ini Kita tidak ingin Mereka justru Mereka justru Resikonya malah Makin tinggi Kalau ketemu orang dari luar Kan Jadi kita mengedukasi Caregivernya Supaya bisa melakukan Protokol latihan tersebut Dengan Mamanya Gitu Oke dok Ini sampai sekarang Belum ada yang bertanya Mungkin sudah sangat jelas Sekali ya dok Pemamparannya sangat rinci Dari dokter Jadi mereka sudah dapat Ilmunya langsung Tapi saya mau nanya Satu lagi Sebetulnya Ada aturan tertentu Sebelum berolahraga Yang pernah saya dengar Kita harus jeda Dari setelah makan Harus berapa jam Baru boleh Olahraga Itu sebenarnya ada patokan Tertentu nggak sih dokter Jadi paling baik Atau paling ideal Itu memang kita Sebaiknya berolahraga Di perut kosong Jadi sana ya Untuk teman-teman ODD Juga kita sebaiknya Memastikan bahwa Ketika kita Berolahraga Atau beraktifitas Bersama dengan ODD kita Itu perutnya Dalam keadaan kosong Artinya apa Dikasih jeda Satu jam Sebelum Dan sesudah makan Jadi misalkan Baru saja makan Jam 2 Jangan terus abis itu Setengah 3 Dibangun-bangunin Atau diajak Untuk bergerak Atau berolahraga Kasih jeda Kurang lebih Sampai jam 3 Atau jam 4 Paling ideal Jadi kasih jarak Satu sampai 2 jam Sebelum makan Dan sesudah makan Jadi abis olahraga Juga jangan langsung makan Pastilah tunggu Satu jam Karena ketika kita Olahraga Kenapa sih? Karena ketika kita Olahraga Cirkulasi darah itu Paling banyak Ada di alat gerak Nah Kalau langsung dikasih makan Akan sangat mungkin Timbul keluhan perut Karena Aliran darahnya Masih ada di tangan Dan kaki Jadi ketika Makanan masuk Dalam perut Oksigennya Belum cukup Di saluran pencernaan Nah Kalau di ODD Jadinya Kayak ini sensitif banget nih Karena Biasanya mules Atau sakit perut Itu kan Atau jadinya kembung Itu kan tidak dapat Dikomunikasikan dengan baik Gitu oleh ODD Jadi sebaiknya Kita menghindari itu Dengan memberi jarak Satu sampai dua jam Sebelum makan Dan sesudah makan Oke dok Ini ada satu nih Dari Kak Liana Apakah dengan olahraga Dapat membuat ODD kita Tidur lebih pulas Kaitannya seperti apa ya Terima kasih Iya Jadi ODD Kenapa Harus melakukan Olahraga dan aktivitas fisik Ini Di setiap fase Atau di setiap tahap Demensi ya Karena memang Meningkatkan Kualitas tidur Dan Menstabilkan mood Nah Jadi Caranya Sebenarnya adalah Ketika kita olahraga Itu keluar Hormon-hormon Jadi hormon adrenalin Itu yang bikin Nadinya naik Hormon endorfin Itu yang bikin Kita happy Nah Jadi Ketika hormon adrenalin Itu turun Sesudah olahraga Biasanya Akan membuat Lebih rileks Gitu Hormon kortisolnya Atau hormon stressnya Juga turun Soalnya Biasanya Jadi Akan membuat Lebih rileks Dan lebih mudah Untuk tertidur Kedalam fase Deep sleep Atau tidur yang Nyenyak sekali Nah Kemudian yang kedua Adalah Hormon endorfin Yang bikin happy Itu Akan bikin mood Opa-oma kita Atau papa-mama kita Jadi lebih stabil Jadi Tidak terlalu sering Uring-uringan Merasa Lebih happy Merasa lebih Relax Gitu Jadi Untuk jatuh tidur Pun lebih mudah Makanya Trik Berikutnya Adalah Menjatuhalkan Jatuh olahraga Atau aktivitas fisik Ini Di pagi hari Dan di sore hari Kenapa? Karena Ketika Sudah selesai Olahraga Maka dia Kemudian dapat Tidur Atau Dapat Tengah nyenyak Benar mudah Tidur Oke Terima kasih Nah ini Ada dari Medan Ada Corwill Medan Katanya Mewakili pertanyaan Dari beberapa Caregivers Yang pertama Olahraga sebaiknya Pagi atau sore Tadi sudah dijelaskan Langsung ya Nah kemudian Yang kedua Kalau outdoor Boleh pakai masker Enggak di era sekarang Dan yang ketiga Apakah ODD Boleh berenang Terima kasih Yang terakhir dulu Yang aku jawab Boleh berenang Enggak Enggak Jadi Di slide Di semua slide Mau itu tahap awal Sedang atau akhir Aku gak masukin berenang Di situ Kenapa? Karena berenang itu Melibatkan Banyak gerakan Yang dilakukan Pada saat Bersamaan Jadi gerakannya cukup Umit Dan ada risiko Apa? Tenggelam Jadi Kalau misalkan Tidak dapat menjaga Gerakan tubuh Dengan sangat mudah Bisa tenggelam Jadi Berenang itu Bahkan di tahap awal Demensia Begitu sudah mendapatkan Diagnosis Jangan berenang Kuali Aquaerobik Nah Aquarobik Ini adalah Olahraga Semam Di dalam air Nah Aquarobik Ini Sedikit berbeda Dengan berenang Karena tidak Menyebabkan Kita harus menjaga Keseimbangan Di dalam air Karena berdiri Nah Kalau aquarobik Ini boleh Jadi Di kolam renang Berdiri Biasanya pakai Bantuan alat Olahraga Ada yang kayak Selang gitu Yang sifatnya kayak Kekuatan latihan Kekuatan otot Gitu ya Untuk memastikan Bahwa ada Tahanan Dan sebagainya Itu boleh Jadi Latihan di kolam renang Yang bukan berenang Itu boleh Nah Kalau Olahraga di luar Pakai masker atau enggak Idealnya Saat ini Di kondisi pandemi Seperti tadi aku udah bilang Oh dedik kita dikurung di rumah Kalau enggak di rumah Di halaman rumah aja Mentoknya Nah Jadi Kalau itu tidak dapat terjadi Ya Misalkan ya Aduh Rumah saya kecil Atau saya enggak punya Halaman rumah Kompleks Tapi kompleks saya Sepi kodok Nah Hanya dan Hanya jika Kompleksnya sepi Boleh dibawa keluar Jadi kalau tahu bahwa Enggak akan ketemu Sama orang lain ODD-nya boleh dibawa keluar Tapi itu pun harus pakai masker Wajib hukumnya pakai masker Jalan kaki saja Karena sebenarnya Seperti yang tadi saya bilang Idealnya ODD ini Olahraga enggak pakai masker Karena kebutuhan oksigennya Ketika olahraga akan meningkat Makanya sebenarnya Idealnya di rumah Indoor Tapi kalau itu tidak mungkin Bolehlah keluar Dengan syarat Enggak ketemu orang Dan pakai masker Kemudian yang ketiga Pagi atau sore Ya pagi atau sore Boleh Yang penting jangan malam hari Sebelum jam 6 Sudah harus selesai semuanya Supaya Membantu pola tidur Justru Ketika mulai gelap Supaya ODD kita terbantu Untuk bisa tidur Sesuai dengan jadwalnya Oke Ini yang terakhir ya Dari kadiwa ini langsung Kalau hidroterapi itu boleh ya Apakah aquarobik sama dengan hidroterapi? Ya Kalau ini sih Mungkin permainan istilah aja ya Karena aquarobik itu Sebenarnya Istilah yang kita pakai Untuk senam dalam air Jadi aquarobik itu Gerakan-gerakannya Seperti senam Tapi Impactnya Atau bebannya Jadi lebih ringan Karena dilakukan di dalam air Gitu Karena Seperti kita tahu Dalam air itu Gravitasinya lebih ringan Nah Sementara kalau hidroterapi Itu biasanya merujuk kepada Gerakan Tertentu Yang difokuskan ke sendi tertentu Jadi misalkan Kayak tadi pasien yang Saya pegang Sedera bahu Gitu ya Bahunya kaku Gitu Hidroterapi Dalam hal ini Adalah terapi Dalam air Untuk bahunya Gitu Jadi Bukan senam Tapi Kumpulan gerakan Yang sejujurnya adalah Untuk Menterapi Suatu kondisi Baik itu Kaku Atau nyeri Nah Kalau untuk Teman-teman ODD Yang cocok Sebenarnya aquarobik Kecuali kalau ada keluhan Kalau ada keluhan nyeri Dan memang Melakukan program latihan Untuk sederah Itu yang kita sebut Sebagai hidroterapi Oke Baik Terima kasih banyak Dokter Sofi Atau Kak Sofi Panggilan akrabnya Untuk materi Dan Jawabannya sangat Teknikal banget Jadi bisa diterapkan Oleh teman-teman Caregivers juga Terima kasih dok Untuk waktunya Kita akan masuk ke sesi Gerakannya langsung Ya Akan dipandu oleh Kak Jen Thank you Kak Sofi Hai Kak Jen Halo Kak Jen Mungkin boleh muncul Kak Jen Oke Ini langsung mulai ya Kak Mike ya Ya Kak Sofi Boleh slide-nya Boleh di-unshare dulu Siap Terima kasih Silahkan Kak Jen Oke Halo semuanya Oke Seperti yang diinginkan oleh Kak Mike Jadi semuanya udah punya Buah-buah handuk Kemudian Satu botol air Kemudian Satu gulungan tisu Oke Jadi nanti Beberapa latihan Yang akan Saya tunjukkan Itu bisa dilakukan di rumah Dan tiga barang tersebut Pasti ada di rumah Begitu Oke Dan setiap latihan Jadi anggapnya Diri cipta ini adalah ODT Dan saya adalah caregiver Jadi nanti Untuk beberapa gerakan Yang agak sulit Saya akan coba Menunjukkan Apa yang harus caregiver Lakukan Supaya gerakan itu Bisa dilakukan oleh ODT Oke Gitu Kita langsung mulai saja ya Oke Pertama kita pemanasan dulu Pemanasannya simple Seperti biasa Gerakan kepalanya ke kanan Ketengah Kekiri Ketengah Ke atas Ketengah Ke bawah Ketengah Putar ke kanan Sebisa mungkin Ketengah Putar ke kiri Sebisa mungkin Selesai Tidak ada gerakan memutar Soalnya kalau gerakan memutar Di leher sudah tidak Direkomendasikan Seperti itu Oke Stretching yang kedua Kemanasan yang kedua Kedua tangan dipundak Peluk diri sendiri Kemudian bungku ke depan Untuk para caregiver Boleh ditopang Badan ODT-nya Tegak ke belakang Sedikit ke belakang Ke depan Jatuhkan ke sisi kiri Stop Kembali ke tengah Jatuhkan ke sisi kanan Topang badannya Dengan lebih stabil Ketengah Putar sedikit Ketengah Ketengah Terakhir Putar ke kiri Ketengah Oke Leher sudah Dan dadah Sekarang kaki Tegangan di ujung kursi Atau di samping baku Duduk boleh sedikit Maju ke depan Angkat kaki kanan Ke depan Disusul kaki Kaki kanan turun Kaki kiri ke depan Oke turun Sekarang dua-duanya Bersamaan Mulai Hup Cukup Oke kita hanya Kita mulai dengan gerakan pertama Jadi dari tiga barang tadi Ada lima gerakan yang dapat dilakukan Nah tetapi Dari lima gerakan tersebut Masing-masing memiliki Anak gerakannya sendiri Jadi satu gerakan Bisa mencapai banyak gerakan Nah itu Yang membuat Jadi harus melatih Koordinasi Dan memorinya Seperti itu Oke boleh disiapkan Botol berisi air Tanpa merek juga boleh Kemudian pegang dengan Tangan kanan Pegang dengan tangan kanan Oke Nah kemudian Sipunya tempel ke bahu Saya tempel ke badan Sipu tempel ke badan Oke saya tunjukin dulu ya Gerakannya Putar ke samping Jadi membutuhkan huruf W Angkat ke atas Sekarang botolnya ada di tangan kiri Turun ke bawah Huruf W Over ke depan perut Ambil dengan tangan kanan Buka lagi ke samping Gitu Dan begitu selanjutnya Kanan 8 kali Kiri 8 kali Bagi ODD yang mungkin Bangunya gak nyangkut Ke atas Caregiver Bisa membantu pegang Sipunya Jadi ininya bisa digerakkan ke atas Tangannya Gitu Tapi waktu turun biarkan ODD nya turunin sendiri Karena kalau ke atas itu berat Sebetulnya Jadi waktu turun Biarkan ODD turunin tangannya sendiri Waktu ke atas baru dibantu lagi Gitu Kita mulai ya Kanan 8 kali Kiri 8 kali 3 2 1 1 Open Hati-hati Genggam yang kuat Agar botolnya tidak jatuh Lepas Kedepan Pindahin Ke atas 2 Turun Kembali ke tengah 3 4 Atas 5 Turun Balik ke tengah Depan perut Oper lagi ke samping 8 Di atas Turun Dari kiri ke kanan Mulai Kiri Ke atas Go 1 Turun Oper 2 Samping Atas 3 Turun Genggam botolnya yang kuat Melatih Melatih Genggaman Oper ke depan 4 Samping 5 Halo Atas lagi 6 Turun Berakhir di depan 8 Oke Saya hanya Mendemokan sedikit Nah nanti Untuk teman-teman semuanya Dapat dilakukan di rumah Bisa diulangi 3 kali Kalau bisa Totalnya 15 menit Dan dilakukan Panti sore Seperti yang Dari Sampi katakan Gitu ya Oke Botolnya cukup Agak berat Soalnya Oke Sekarang Siapkan Satu Buah Handuk Maupun Kain Handuknya boleh Dipegang Dan digulung Pegang dengan Kedua tangan Luruskan Di depan Badan Seperti ini Oke Semuanya sudah siap Setelah itu Genggam dan peras Kainnya Nah ini mau melatih Genggaman tangan nih Supaya tangannya Nggak makin kaku Mau ngapa-ngapain Bisa Sendiri gitu Genggam Peras Setelah itu Setelah 5 kali Minta bisa dibesarkan Gak boleh kasih 1 2 3 4 5 Lempar ke kiri Diambil tangan kiri Kita ulangi lagi Dari kiri Dari kanan Setelah diputar 5 kali Lempar ke kiri Ambil Pakai tangan kiri Kalau bisa Ditantep ya Jangan 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 Satu mana-mana ya Gitu Oke Jelas ya Kita lakukan 5 kali Saya akan menjadi Candiver Kalau tidak bisa Dibantu 3 2 1 Gopar 1 2 3 Genggam yang kuat 4 5 Ayun 1 2 Pelan 3 4 5 Lempar Tangkap 1 2 3 4 5 Kembali lagi ke tengah Pegang lagi Kita ulangi sekali lagi ya Peras 1 2 3 4 5 Ayun 1 2 3 4 Lempar Ambil Putar 1 2 3 4 5 Oke Kembali lagi ke tengah Bisa ulangi 3 kali maupun 5 kali Gitu Kalau tadi agak sulit Kayak gini kan Boleh pegang Di bagian siku Dan pundak ODD Jadi gerakin tangannya Sewaktu memutar Begini Jadi benar-benar dijagain Jadi jangan hanya satu sisi ya Tapi 2 sendi yang dipegang Gitu Oke Kita inserahat sebentar Lepaskan handuknya Tangannya ke samping Tangan ke atas Tarikan nafas Tangan ke bawah Buang nafas Shaking-shaking sedikit tangannya 5 4 3 2 1 Oke Kita masuk ke gerakan yang ketiga Boleh menghadap ke belakang Oke Handuknya disiapkan di tangan kanan Taruh di belakang tubuh Jadi seperti Membersihkan tubuh setelah mati Seperti ini Ambil dengan tangan kiri Nah jadi seperti ini Kayaknya memang harus cukup panjang ya Tetapi bagi orang-orang yang mungkin Bahunya agak sakit Untuk digerakin ke belakang Caregivernya bisa Tarik sedikit Pelan-pelan Tanpa nyeri Kemudian Tetupin sedikit Sikunya ke bawah Sedisanya saja Oke Kita mulai 8 hitungan Naik turun 3 2 1 Naik turun 1 2 3 4 5 6 7 Setelah 8 kali Lepaskan handuknya Pegang dengan tangan kanan Diambil dengan tangan kiri Taruh di belakang kepala Stretch lehernya Tahan 8 detik 1 2 3 Tetapi bagi ODD yang pernah punya masalah Di bagian tulang cervical Atau tulang leher Handuk jangan ditaruh di kepala Taruh di leher Di belakang leher Kemudian gosok Jadi melemaskan ototok sekitar Gitu Oke Kita ulangi untuk yang Tangan kiri Handuk di tangan kiri Taruh ke belakang Diambil tangan kanan Naik turun 8 kali Kita mulai 1 2 3 Caregiver dapat membantu seperti ini 3 4 5 6 7 1 gerakan terakhir 8 Kemudian lepaskan Ambil dengan tangan kanan Stretch lagi lehernya Tahan 8 7 6 5 4 3 2 Oke Relax Oke Putar lagi badannya Kita relax lagi Tangan ke atas Tarik nafas Tangan ke bawah Buang nafas Shaking-shaking lagi Tangannya 5 4 3 2 Oke Gerakan yang keempat Sekarang kita pakai 2 kain Kenapa 2 kain? Karena kita mulai melatih Kaki Pinggung, lutut, dan pergelangan kaki Up Saya gerakin kameranya ke bawah Oke Letakkan kedua kain Di lantai Seperti ini Posisi ODD Boleh agak maju Duduk di ujung Di ujung bangku Tetapi pegangan Pegangan Setelah itu Minta ODD Untuk gerakan kakinya Dan ke depan Ke belakang dan ke depan Jadi seperti mengepel Ya Seperti ini Setelah gerakan maju mundur Gerakan mengepel ke samping Tutup Buka Tutup Buka Tutup Setelah 8 kali Gerakan mengepel Satu Ngepelnya memutar Dan puter balik Sangat bagus untuk melatih Lutut Pergelangan kaki Dan mencegah Ketapuan di bagian pinggung Gampang ya Kita mulai dari sekarang Depan belakang Masing-masing 8 hitungan 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Buka Mulai 1 Tutup Buka Tutup 3 Tutup 4 Tutup Buka Tutup 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 6 6 5 4 4 3 2 1 2 Oke Tidak terlalu berat ya Istirahat, relax lagi Tarik nafas, buang nafas Angkat tangan ke atas, tarik nafas Tangan turun, buang nafas Shaking-shaking lagi kakinya dan tangannya Oke, gerakan yang terakhir dengan menggunakan gulungan tisu Kalau gulungan tisunya sudah terbuka, tutupin aja dengan kain ya Karena ini perlu diinjem Oke, gulungan tisu diletakkan di lantai Sentuh tisu menggunakan jari kaki, bukan kelapa kaki Jari kaki, kenapa? Karena kalau menyentuh dengan jari kaki, keseimbangannya lebih terlatih Gitu Agak menekan tisu dengan jari kaki Sementara kaki kiri diangkat ke atas Turun Oper tisunya ke setengah Jepit dengan kaki, lurusin lututnya Turun Oper tisunya ke kiri Angkat lutut kanan Turun Begitu ya Jadi semua lututnya terlatih Ketengah, ke kiri, ke kanan Kita ulangi 8 kali Oke, kita mulai Tisunya ada di kaki kanan Ulangi, sentuh dengan jari kaki Jari kaki ya, bukan kelapa kaki Oke, 3, 2, 1 Angkat kaki kiri Turun Tisunya ke tengah Angkat, lurusin Taruh Tisunya di kiri, sentuh Angkat Mungkin bagi ODD yang agak sulit untuk mengkapal setiap gerakannya Bisa dibantu dengan key gripper Dengan memindahkan tisunya Tisunya di kanan Artinya angkat kaki kiri Tisunya di tengah Jepit tisunya Dan lurusin kakinya Oke, seperti itu Tisunya di kiri, sentuh dengan jari kaki Angkat Jangan lupa pegangan agar tidak miring dan tidak jatuh Kembali ke tengah Tiga gerakan lagi deh Tekan Angkat Turun Ke tengah Jepit Lurusin Ini sangat bagus, semuanya kekuatan otot kaki Kesamping Sentuh Angkat Kita selesaikan dengan tisunya di tengah Dijepit Dan angkat ke atas Mungkin bisa ditahan 5, 4, 3, 2, 1 Oke, bagus sekali Oke Saya rasa itu 5 latihan di rumah yang bisa dilakukan di rumah Untuk ODD Dengan 3 barang tersebut Kalau agak sulit Latihan nya nanti bisa dipecah Atau mungkin seingatnya saja Atau mungkin ada pertama dari latihan ini Yang pasti bagaimana cara menyampaikan ke ODD nya itu Semua saya kembalikan ke para caregiver Karena masing-masing komunikasi caregiver berbeda-beda ya Tetapi yang bisa saya berikan saat ini adalah Oke, gitu deh Terima kasih Kak Michael Terima kasih banyak Kak Jen Dan juga suaminya yang sudah membantu kita ya Terima kasih banyak Terima kasih banyak Kak Jen Dan untuk tadi ada juga yang bertanya bahwa Hari ini rekaman direkam untuk seminar online ya Beserta dengan kegiatan fisik Jadi teman-teman caregiver bisa menontonnya kembali Apa yang sudah dicontohkan oleh Kak Jen Baik, terima kasih banyak Kak Jen Kita akan sedikit melanjutkan kegiatan hari ini Di mana tadi kita sudah melakukan aktivitas fisik Bersama Kak Jen dari Hugo Ada lima kegiatan fisik yang sudah dilakukan Dan kemudian saya ingin menerangkan Ada informasi kegiatan Alzheimer yang berikutnya Di mana Alzi Nederland Hari ini jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat Akan menyelenggarakan online session yang ke-12 Di mana judulnya adalah Membuat Jurnal Kesehatan Untuk Orang Dengan Demensia Pembicaranya langsung dari founder Alzheimer Indonesia Yaitu KDY Suharia Dan bagi teman-teman yang ingin join Silahkan menghubungi nomor WE yang ada di bawah ini Plus 31638497905 Atau nanti bisa juga dibantu oleh hotline Alzi Apabila ingin tahu nomor dari Alzheimer Indonesia Di Netherlands lebih lanjut Oke, jam 4 sore ya setelah ini ya Kalau bagi yang ingin join di sesi yang berikutnya Kemudian yang kedua Seminar online yang kelima Akan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Juni 2020 Jam 2 sampai jam 3 sore Menggunakan Zoom Meeting Dengan judul Lansia dan Orang Dengan Demensia Anti-Bosan Dan Produktif Selama Di Rumah Saja Di mana narasumbernya nanti adalah Dr. Pukovisa Prawiro Harjo Spesialis Saraf Silahkan Bapak Ibu untuk menghubungi Alzheimer Indonesia melalui nomor hotline 0811 822 594 Untuk bisa RSVP Supaya jangan ketinggalan event yang berikutnya Dan di sini adalah Bapak Ibu bisa lihat kegiatan-kegiatan Alzi Yang sudah berlangsung Di seminar-seminar yang sebelumnya Bisa cek dari Facebook Alzheimer Indonesia Dari Youtube Alzheimer Indonesia Kemudian dari Instagram Alzi underscore Indonesia Dan juga website kami Di www.alzi.or.id Jadi silahkan bagi Bapak Ibu Yang ingin melihat acara-acara Alzheimer Indonesia Apa aja sih yang sudah berlangsung sebelum-sebelumnya Silahkan cek dari sosial media Alzheimer Indonesia Baik Bapak Ibu Tak kenal makata sayang Kita akan memperkenalkan Executive Director Alzheimer Indonesia yang baru Yaitu Kak Amalia Fongutomo Halo Kak Amalia Dari Belanda mungkin bisa sapa dulu kita semua Bisa cek Halo Kak Amalia Oke ini saya akan stop share Supaya Bapak Ibu bisa lihat langsung mukanya Silahkan Kak Amalia Terima kasih Mike Salam semua dari Belanda Ini kenapa kok Executive Director Indonesia dari Belanda Saya Amalia Fongutomo Saya sehari-harinya Ketua Core Wheel Belanda Karena Alzi ada lebih dari 22 Core Wheel Di Indonesia dan di luar negeri Tetapi Alhamdulillah insya Allah Saya mendapat amanah untuk beberapa bulan ke depan Untuk menjadi Executive Director Alzheimer Indonesia Sampai nanti kita akan melihat ada Executive Director yang baru Dan juga ke pengurusan yang baru Yang muda-muda yang juga semangat dan juga Apa Kita bisa lebih dekat bersama komunitas dan semuanya Ada Caregiver di sini Ada Kakak-kakak Core Wheel Aku lihat juga Ada Kakak-kakak pengurus Dan juga Caregiver bersama ODD Terima kasih banyak Mohon supportnya Terima kasih sudah selalu Walaupun di masa pandemi ini Selalu hadir di acara-acara Alzheimer Indonesia Baik dari pusat Maupun di acara Core Wheel Seperti tadi Kak Mike bilang Memang Kelebihannya di musim pandemi ini Semua kegiatan Core Wheel-Core Wheel Alzheimer Indonesia Dimanapun mereka berada itu Bisa diakses sebetulnya Oleh Komunitas Alzi Bisa dipilih mana yang cocok Mana yang relevan Dan dilihat infonya di social media Alzheimer Indonesia Karena semua terupdate di situ Memang waktu ini Tentu saja di masa pandemi ini Banyak sekali perubahan ya Karena situasinya juga cepat berubah Mungkin indoor Nanti bisa outdoor Nanti mungkin belum bisa lagi Karena peraturan juga Jadi memang Alangkah baiknya Jika kita Terus bareng-bareng Saling bisa membantu Di Zoom Di grup WhatsApp Di social media Dimanapun kita berada Online Dan semoga Kita bisa cepat-cepat ketemu offline Salam Jangan maklum dengan pikun Semoga sukses Kita lancar ke depannya Terima kasih semua Terima kasih Kak Malia Yang diimport langsung nih Dari Belanda Dimana disana mungkin sekarang Jam 10 pagi Wow Jam 10 pagi Oke baik Kita akan masuk ke sesi foto bersama Halo Kak Dipa Bisa say hi ke kita semua Supaya kita bisa lihat Oke Silahkan Kak Dipa Silahkan bagi teman-teman Yang masih off videonya Dionkan terlebih dahulu Supaya kita bisa Supaya kita bisa Melakukan foto bersama Pada siang menuju sore hari ini Nanti silahkan Nanti silahkan dari Kak Dipa Pandu ya Oke Siap Bentar Masih ada yang belum nih Atau senama Kak Kak Dian Afrianti Kak Buyung Elhakim Kak Popi Kak Heni Bapak Ishak Maitimu Tejo Ya sudah dua layar nih Kak Vivi Iya Kak Claudia Boleh di on kan videonya Supaya kita bisa foto bersama Oke siap Satu dua tiga Lagi Bentar ganti layar Siap Satu dua tiga Bentar Oke thank you semuanya Oke sudah Terima kasih Bapak Ibu kakak-kakak sekalian Tadi di grup chat Di grup chat sudah diinformasikan oleh hotline kita Apabila ada ingin mengikuti sesi yang berikutnya jam 4 sore Dengan Alzi Belanda Silahkan di klik linknya Untuk bisa melakukan pendaftaran Dan nanti akan langsung ada Email Masuk ke Bapak Ibu sekalian Baik terima kasih Selamat siang Terima kasih Kak Sofi Terima kasih Kak Jen Terima kasih Kak Kak Korwil Dari Belanda Bekasi Swiss Denpasar Doha Dan juga Medan Terima kasih banyak Semoga kita bertemu lagi di sesi yang berikutnya Selamat sore Oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hati-hatilah bila sudah mulai lupa, bingung tidak fokus, marah-marah curiga yang berlebihan. Bikung jangan, jangan untukku, bikung jangan, jangan mau untukku, bikung jangan, jangan mau untukku. Makanya jangan galau, makanya jangan sedih, makanya mulai dari sekarang, sadari dan ketahui tanda-tandanya. Siap? Waspadala. 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 Bikung jangan, jangan untukku. Bikung jangan, jangan untukku. Bikung jangan, jangan untukku, bikung jangan, jangan untukku. Bikung. 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 Pikun jalan, jangan bangun denganku Siapa bilang pikun itu biasa saja Siapa bilang pikun itu tak berbahaya Jangan malum dengan pikun, jangan maklum dengan pikun Hati-hatilah Bila sudah mulai lupa, bingung tidak fokus Marah-marah curiga yang berlebihan Pikun jangan, jangan pikun Pikun jangan, jangan maklum pikun Pikun jangan, jangan pikun Pikun jangan, jangan maklum mengangkutku Makanya jangan galak Makanya jangan sedih Makanya mulai dari sekarang Sadari dan lari tanda-tandanya Siap? Waspadalah Waspadalah Waspada, 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 waspada Pikun jangan, jangan pikun Pikun jangan, jangan maklum pikun Thank you Mike, bye Bye-bye semuanya Thank you ya